Intro Halo selamat datang kembali di Derians di Koi89 Apa kabar semuanya? Gue mohon maaf 4 atau 5 hari ini belum upload konten baru Karena emang gue kebetulan baru aja balik dari liburan Dari Bali, Ubud, Jakarta, Tangerang Oh muter-muter banget deh Gak deng Cuman ke Abu Dhabi dan juga Tanzania kemarin Baiklah Teman-teman siswa judul konten ini Banyak banget yang suka nanyain Gimana sih cara belajar soal merawat ikan koi Soal sejarah dan budaya ikan koi Soal kolam ikan koi dari nol atau dari awal Sebenernya banyak banget cara mempelajarinya Selain lu bisa googling Dan juga lu bisa nonton youtube Lu juga bisa baca-baca buku Ada beberapa buku tuh di Gramedia yang Pernah gue buat kontennya Ini dia kontennya linknya di atas Itu adalah cara belajar koi melalui buku yang ditulis Oleh beberapa penghobi koi senior di Indonesia Salah satunya tadi itu ya yang gue kasih linknya Yang ketiga nih ada majalah Ini ada majalah kois Satu-satunya majalah tentang ikan koi Yang dibuat oleh komunitas terbesar ikan koi di Indonesia Nah kalau untuk youtube apa aja yang rekomendasi ini Oke banyak banget ya konten kreator dari luar negeri maupun Indonesia Yang ngebahas soal ikan koi Tapi gue akan sharing deh Beberapa yang gue sering tonton Jadi kalau yang gue gak sebutin bukan berarti gue benci atau gue gak support Enggak mungkin gue juga belum tau Tapi yang gue sering tonton dan ilmunya gue enggak banyak Oke dari luar negeri Kalau lu mau belajar ada namanya Sakramento Koi Itu bagus banget Dia ngajarin dan bercerita soal cara belikan koi Cara milikan koi Cara buat kolam Cara merawat kolam Dan apa aja peralatan kolam koi yang bagus menurut Sakramento Koi Tentunya dengan kolam di Amerika Ada lagi namanya The Koi Partner Ini heboh banget viral banget Karena konten soal koi nya cukup up to date Ke Jepang nya juga dia sering Dia orang Belanda Tapi sering kunjungan ke Jepang dan juga seluruh dunia Meliput petani ikan koi di Jepang Termasuk kolam-kolam terbaik ikan koi di dunia Ingat ya The Koi Partner Ada lagi Gue lupa namanya apa ya Andrew Chan apa Ini gue kasih liat linknya deh Ini yang ini nih Dia ini gak punya channel Youtube kayaknya ya Dia pernah dibuatin kontennya aja Sama temennya mungkin di upload Itu ilmunya banyak banget Kalau lu mau nyari-nyari soal konten dia Lu bisa cari aja di konten gue Atau di playlist gue Maaf di channel derian sini namanya Playlist Koi 89 Cari deh Konten dia pernah gue jadikan playlist Wah jadi itu bukan konten gue Cuman gue jadikan playlist gue Karena emang Itu kayak kitab suci nya gue soal ikan koi Apa-apa kalau gue lupa cara ngerawat Kalau gue udah mulai Ngerasa pede Over pede Ngerasa bisa ngerawat ikan koi Gue nonton punya dia lagi Makanya gue akan merasa jadi bego lagi Merasa perlu belajar lagi Nah Untuk Indonesia Banyak banget ya konten kreatif soal ikan koi Tapi tentunya yang gue mau rekomendasiin Pertama adalah Kois Ini ada nih Kois channel apa Apa gitu Gue liat tadi di monitor ya Itu channelnya mereka nih Yang punya ini juga majalah Komunitasnya Itu bagus Karena emang komunitas yang buat sih ya Jadi mereka ngebahas paling banyak tuh soal Koi show di Indonesia Presiden ikan koi Pengurus-pengurus koi Lalu mereka suka ke rumah-rumah artis Atau rumah-rumah penghobi ikan koi yang senior Liat kolamnya Liat kualitas ikannya Gimana Lokal dan impornya Keren Lalu ada Wahana koi Ini Mas Suba ya Kita kenal Dia itu Tinggal di Blitar Di markasnya ikan koi Indonesia Memang dia bukan seorang petani koi nya Tapi dia sebagai penjual ikan koi Tapi tentunya Memiliki link Hampir semua petani ikan koi di Blitar Jadi dia suka berbagi soal Cara menangan ikan koi Cara karantina Cara packing Kalau mau jual ikan koi Menghadapi penyakit-penyakit ikan koi Macem-macem Ikan koi lokal Dengan grade nya Keren Wahana koi Yang terakhir ada Juga namanya Kolam koi keko Itu lo bisa belajar soal Cara membuat kolam koi yang benar Dan proper Lalu Cara Merawat ikan koi Dengan obat-obatannya Disitu ya Semua tadi pokoknya Semua nama channelnya ada di Layar monitor lo Ngomongnya ribet Ini susah Yang terakhir Yang paling keren menurut gue sih Dari semua channel tadi Ya Harus dengan percaya diri Ya Channel ini Channel Derians Kenapa? Karena channel Derians ini Dengan salah satu kontennya Namanya Koi89 Gue selalu berbagi soal Review makanan ikan koi Review obat-obatan ikan koi Review kolam koi Cara merawat ikan koi Lengkap banget Dan bisa gue jamin Dengan percaya dirinya Bahwa Konten koi89 Derians Itu paling banyak Mereview pakan Yang juga peralatan ikan koi Bisa lo cek deh Jadi teman-teman Jangan lupa Kalau emang lo udah ngerasa Bener sih kata sirian Jangan lupa dong Bantuan like Subscribe Dan juga share Dengan teman-teman Itu sangat Bermanfaat banget Buat gue membesarkan channel ini Jadi dukungan lo semua Gue Ucapin terima kasih Dan Buktiin dong Sekarang tombol like-nya Banyakin gue Coba mau tes Gimana caranya Yang nonton ini 500 orang Misalnya 500-nya pencet tombol like Semua Yuk kita kompak Satu Indonesia Atau satu dunia Satu Dua Tiga Tombol like Dan subscribe Oke Di konten ini juga Gue mau berbagi soal Ini dia Majalah Kois Atau Kois Mag Edisi 70 Ini adalah majalah Yang gue Beli Dengan cara berlangganan Sebagai member Dan gue dapetinnya itu Kalau gak salah Sebulan sekali ya Gue lupa Sebulan sekali sih ya Apa dua bulan sekali Ini keren banget Nah Sekarang Sebagai bocoran nama lo Kalau lo mau Langganan majalah ini Ingat gue bukan promosi nih ya Dalam arti gue Dibayar mereka gitu Enggak Gue mau berbagi beneran aja Lo bisa hubungin Mbak Marta Di nomor berikut itu Oke Lo bisa langganan Dan cara langganannya Mau 6 bulan Mau 1 tahun Terserah Gue bener-bener Bantuin promosi aja Di edisi yang 70 ini Teman-teman bisa Melihat Beberapa berita Yang gue bocorin nih ya Itu sangat Seru banget Untuk dijadiin Pengetahuan teman-teman Tambahan ilmu Dan juga Update pengetahuan Soal ikan koi Serta Hingar-bingar ikan koi di Indonesia Nih Ada cautsuri Buah kesabaran Jadi Cautsuri ini Ikan yang unik ya Dia agak warna biru Jadi terus Terus Terangganya teman-teman Ikan koi itu Nggak ada yang warna biru Nah ini ada Berarti dia termasuk ikan rare Atau ikan yang jarang sekali Ini ikan Dihasilkan oleh LBFF Lebak bulus Fish farm Telah eksis Sejak 2017 Wah Ini LBFF terkenal nih Suka menghasilkan Koi-koi lokal yang jagoan Memang sayangnya sih Produksi masih terbatas Untuk kalang Amerika sendiri aja Sisanya baru untuk Penghobi koi lainnya Ini wajib lo ketahui Apa sih koi Dengan jenis cautsuri Gede banget loh soalnya Panjangnya 86 cm Betina Wey Dan udah jadi juara juga Di Koi lokal festival 2021 Berikutnya lagi Bocoran buat lo nih teman-teman Nih Di Koi edisi 70 ini Koi magazine Ini mereka membahas Koi show Yang namanya First Koi lokal festival Koi lokal Pantas berbangga Jadi ini adalah Sebuah acara Yang dibuat oleh ZNA Jakarta Dan juga Kois Nah Dan yang kedua ini Dibuat oleh Sugois dan juga Kois Ini disebut namanya First Kois Lokal festival 2021 Yang pasti Event ini adalah Untuk menghormati Koi lokal Dan Menghormati Koi-koi buatan Atau produksi Indonesia aja Yang Boleh bertandingan Juga boleh berlagah Ikannya keren-keren Disinilah lo bisa melihat Bahwa Ikan-ikan Koi itu Yang lokal Gak bisa lo anggap remeh Dan Lo bilang jauh banget Dengan impor kualitasnya No Hampir sama kok Sekarang teman-teman Petani kita Dan juga penghobi kita Sudah menghasilkan Banyak-banyak Ikan Koi lokal Yang memang Oke banget Tategoi Yang masa depannya cerah Badannya bisa jambu Warnanya cerah Patternnya juga oke Dan umurnya juga sehat Ada Mas Leopold Ini orangnya ramah Nih asik Ikannya bagus-bagus Lihat deh tuh Tuh Ikan-ikan Juara Koi's Local Festival 2021 Bisa lo lihat deh kualitasnya Keren-keren Tuh Keren banget Keren banget Ya kita langsung Apalagi yang gue membocorin Di Edisi Koi's Magazine Edisi 70 ini Tunggu Yang gue membocorin adalah Di tengah edisi 70 ini Ada info Koi yang ngebahas Seru banget nih Beritanya Susui Konishi Prestasi yang tertunda Ini yang penulisnya adalah Mas Agustinus Voh Halo mas Dari Apa ya gue lupa ya Jadi bego Seriukoi Jawa Barat Nah Disini Mereka membahas Soal perkembangan Susui Konishi Konishi Farm Jepang Yang perlahan tapi pasti Pelan tapi parti Jadi susui ini adalah Seekor ikan Koi Yang memenangkan gelar Champion Pada Koi Show yang ada Jadi Lo bisa baca disini Tentang perkembangannya Perkembangan ukuran Perkembangan bodinya Sampai Susui yang Indah ini Bisa menjadi Grand Champion Atau menjadi Champion Yang terakhir Gue juga mau ngebahas Di edisi Atau di halaman My Pond Halaman 54 Ini keren banget nih Buat lo yang suka ngulik-ngulik Gimana sih Kolam-kolam Koi Keren Yang ada di Indonesia Yang banyak banget ya Yang kita mungkin banyak gak tau Di edisi 70 ini Koi Magazine Ini Membahas Kolam sederhana Di antara Pohon-pohon Plaksasa Rumahnya gede banget Dan yang paling keren adalah Rumah yang besar ini Memiliki Kolam ikan Koi Karena rumah mau gede Mau kecil Kalau gak punya kolam ikan Koi Tentunya adalah rumah yang Tuh Sensor Gak boleh sombong Nanti Penggemar Ikan Koi Merasa jumawa Dan yang tidak punya kolam Koi Menjadi Tidak percaya diri Ini keren banget nih Ada sebuah konsep Kolam yang gak biasa Yaitu kolam Koi Di tengah-tengah Pohon raksasa Jadi rumahnya besar Pohon-pohonnya juga besar Konsepnya hutan belantara Tapi Di sisi lain nih temen-temen ya Rumah ini dan kolam Koi Dengan bentuk minimalis Dan serba kotak Kontras banget Jadi Unik kesannya Sebenernya kan gak mudah nih ya Menyatukan dua konsep Yang berbeda seperti ini Dan kali ini konsepnya Unik Dan berhasil diwujudkan Rumah dengan kolam Koi Yang panjang Lebar Gak terlalu lebar sebenernya sih Dia outdoor Tapi memiliki Owning Penutup Jadinya ya semi outdoor Semi indoor lah Aman dari Sinar matahari langsung Maupun hujan secara langsung Keren banget Kolamnya Ikannya yang pasti sih Canggih-canggih nih Kayaknya ikannya impor ya Kohaku paling banyak Keren-keren Nah temen-temen Gitu lah review gue Hari ini Tentang majalah Kois Magazine Edisi 70 Buat lo yang belum Langganan Belum jadi member Kois Magazine Gue saranin Langganan deh Hubungin Mbak Marta Di nomor ini Lo gak akan nyesel Ingat sekali lagi Gue ini gak dibayar Gak juga diendorse Tapi kalau promosian Ya karena gue akan Promosi Dan akan membagikan Ke lo Semua konten lagi Semua informasi Soal dunia ikan koi Yang wajib lo ketahui Jadi Gue member Kenapa lo kagak member Kalau ada rejeki Ikutan deh Seru banget Lo bisa nanya-nanya Bisa dapetin informasi Soal ikan koi Bisa Dapetin link-link Yang menjual ikan koi Maupun pakan ikan koi Atau peralatan ikan koi Yang murah Dan juga lengkap Sampai yang paling mahal Juga ada Dan lo bisa berkenalan langsung Walaupun gak kenal Secara langsung Tuh bingung kan lo Disini nih Kayak gue tau Mas Leopold Kois Itu yang mana sih orangnya Dari majalah ini Presidennya ikan koi Atau presiden koi Indonesia Siapa sih Persatuannya ya Bukan ikan koi nya Disini gue tau Jadi lengkap banget Ikat ya Mbak Marta Lo hubungin Dan Gue juga udah ngebahas Di konten ini Soal beberapa Tempat Atau spot Atau sumber Yang bisa lo jadiin Apa ya Sumber ilmu lo Untuk mempelajari Dan juga Cara merawat ikan koi Semoga bermanfaat Dan jangan lupa Gue tunggu like Dan juga subscribe nya Ayo dong teman-teman Rame-rame bantuin gue Dan bantuin channel ini Untuk besar ya Tanpa lo Dan tanpa dukungan lo Gak akan jadi besar soalnya Sehat-sehat semuanya Dan Ada yang mau nanya-nanya Soal ikan koi Mau nanya-nanya Soal apa aja Ada masalah Soal mencana merawatnya Sebagai penghobi baru Mungkin lo bisa follow Instagram gue Dan juga DM gue aja Pasti akan gue jawab Tapi syaratnya Follow gue dulu ya Gitu aja teman-teman Salam satu hobi Salam nisiki gue Cirus Baby Assalamualaikum Bye-bye Teman-teman Jangan lupa Like and share ya Biar kami bisa Umrah sekeluarga Terima kasih Bye-bye